Kalau begitu, bukankah planet ini tidak memiliki beras wangi kristal, dan kita datang ke tempat yang salah? Siaping mengerutkan kening? Belum tentu. Corin berkata, yang disebut kecil tersembunyi di gunung, yang besar tersembunyi di kota. Mungkin pencuri sel merah diam-diam bersembunyi di kegelapan, dengan sengaja memperlakukan tempat ini sebagai planet tanpa hukum untuk menipu orang. Lagi pula, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa planet tanpa hukum sebenarnya menyembunyikan harta karun seperti beras wangi kristal dan tanah tumbuh sembilan surga. Ini adalah titik buta. Apalagi wilayah planet ini juga sangat luas. Sekalipun sebagian telah dikembangkan menjadi kota komersial, sebagian besar wilayahnya dapat digunakan sebagai basis budidaya. Ada kemungkinan tertentu beras wangi kristal dapat ditanam di planet ini. Itu menyuarakan dugaannya. Siaping mengangguk. Dia pun setuju dengan perkataan Corin. Lebih penting lagi, apakah planet ini benar-benar menyembunyikan beras wangi kristal atau tidak, dia hanya perlu pergi ke planet kristal ini untuk menyelidikinya. Tapi ini planet tanpa hukum, dan hanya penjahat itu yang boleh masuk. Jadi, kita harus menyamar sebagai bajak laut antar bintang atau penjahat lainnya. Kalau tidak, saya khawatir kita akan diserang sebelum kita mendekat. Corin memberikan pendapatnya. Ini sederhana. Siaping memiliki beberapa topeng penyamaran, dan dia dapat sepenuhnya menyamar sebagai bajak laut antar bintang. Apalagi tampilan dan interior Multitude Star juga bisa diubah sesuka hati. Inilah kekuatan pesawat luar angkasa kelas Sein. Saya percaya bahwa dengan cara para pencuri shal merah itu, mereka tidak akan dapat menemukan sesuatu yang mencurigakan tentang Multitude Star. Beberapa menit kemudian, Multitude Star tiba di pelabuhan penerbangan kristal planet dan mendarat. Segera, siaping baru saja keluar dari pintu ketika tim penegak hukum segera datang untuk menanyainya. Jelas sekali, meskipun itu adalah planet tanpa hukum, ada tingkat keteraturan tertentu di tempat ini. Lagi pula, jika terlalu kacau dan tanpa hukum, penjahat pun tidak akan datang ke sini. Terkadang, kekacauan dan keteraturan juga menyatu. Siapa kalian? Apa yang kamu lakukan di planet kristal? Seorang penegak hukum datang untuk menanyainya. Kita semua adalah penjahat yang dicari dari seluruh alam semesta, jenis yang sangat kejam. Kali ini, kita datang ke kristal planet untuk membuat kesepakatan, kata siaping sembarangan, menunjukkan bahwa dia sangat kejam dan tidak boleh diremehkan. Penegak hukum di sekitarnya tidak bisa berkata-kata. Ini pertama kalinya mereka mendengar seseorang berkata bahwa dia sangat kejam. Ini terlalu tidak tahu malu. Bukankah ini menyombongkan diri? Tanpa diragukan lagi, orang-orang ini pastilah pemula. Itu sebabnya mereka menekankan bahwa mereka galak. Namun, penegak hukum tidak memperdulikan hal tersebut. Dia berkata, saya tidak peduli dari mana Anda berasal dari penjahat. Singkatnya, ini adalah planet kristal. Sekalipun Anda seekor harimau, sebaiknya Anda bersembunyi. Siapapun yang berani membuat masalah di sini tidak akan hidup untuk melihat matahari terbit besok. Selain itu, jika ingin memasuki kristal planet, Anda harus membayar pajak masuk. Itu berdasarkan jumlah orang, seribu kredit semesta per orang. Nada suaranya sangat kejam. Apa? Mendengar ini? Ekspresif yang hetang berubah. Dia telah mempelajari beberapa informasi tentang kristal planet dari Siaping. Setiap orang yang memasuki kristal planet harus membayar paling banyak seratus kredit semesta. Mengapa kami harus membayar seribu kredit semesta di sini? Itu sepuluh kali lipat jumlahnya. Apakah Anda mencoba menipu kami? Dia merasa bahwa kelompok orang ini dengan jelas melihat bahwa mereka mudah ditindas dan ingin menipu mereka. Kurang ajar. Penegak hukum berteriak dengan marah, pajak masuk seratus dolar semesta sudah kemarin. Mulai hari ini dan seterusnya, setiap orang harus membayar seribu dolar semesta untuk masuk. Jika kamu tidak membayar, segera nyahlah dan tinggalkan kristal planet. Namun, jika kamu ingin menimbulkan masalah di sini, kami akan memberi tahu kalian apa artinya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Nada suaranya sangat kejam. Jika mereka tidak menurut, mereka akan mengusir Xia Ping dan yang lainnya. Jika mereka berani melawan, mereka akan segera membunuh mereka. Tidak ada ruang untuk berdiskusi. Kalian, Feng Hetang dan yang lainnya mengatupkan gigi. Kelompok orang ini jelas-jelas memperlakukan mereka sebagai domba gemuk dan ingin merampok mereka. Xia Ping menyipitkan matanya, memperlihatkan kilatan berbahaya. Namun, dia tidak berencana untuk mengambil tindakan. Dia datang ke kristal planet untuk menyelidiki keberadaan tanah tumbuh sembilan surga dan beras wangi kristal. Sekarang bukan waktunya menimbulkan masalah. Namun, dia akan mengingat hal ini. Tidak ada yang bisa memerasnya tanpa membayar harga. Tunggu. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari samping. Segera, seorang pemuda berjas mewah berjalan mendekat. Pemuda ini sepertinya tidak memiliki identitas yang sederhana. Dia kaya atau bangsawan. Ada puluhan petugas yang mengikutinya. Dia berjalan dengan langkah megah dan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia seperti orang hebat. Terlebih lagi, para pelayan ini sangat kuat. Mereka setidaknya berada di alam ilahi. Bahkan ada seorang lelaki tua berambut perak di alam penyempurnaan artefak. Dia mengungkapkan ekspresi ramah seolah dia tidak berbahaya. Tuan Mudasu. Melihat pemuda ini muncul, para penegak hukum itu ibarat tikus yang melihat kucing. Semuanya ketakutan seperti burung puyuh dan buru-buru mengungkapkan ekspresi menyanjung. Kalian terlalu berlebihan. Tuan Mudasu ini berkata dengan acuh tak acuh, meskipun kristal planet adalah planet tanpa hukum, tetap ada peraturannya. Faktanya, peraturannya adalah hukum yang sangat ketat. Tidak ada yang bisa melanggarnya. Kalau tidak, siapa yang akan datang ke kristal planet kita? Biaya masuknya seratus. Kalian benar-benar berani menaikannya menjadi seribu. Kalian sungguh punya nyali untuk menipu kami di depan wajah kami. Meski hukuman ini sangat ringan, namun sangat membuat takut penegak hukum hingga ia langsung berlutut. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Saya minta maaf, Tuan Mudasu. Saya salah. Tolong ampuni nyawa saya. Tolong ampuni nyawa saya. Saya hanya dibutakan oleh lemak babi. Saya hanya berani melakukan ini karena saya melihat mereka mudah ditindas. Tolong ampuni aku sekali ini saja. Jika kamu mengampuniku kali ini, aku pasti akan memorbankan hidupku demi Tuan Mudasu di masa depan. Dia dengan panik bersujud di tanah, sampai dahinya berdarah. Bahkan tubuhnya gemetar. Penegak hukum di sekitarnya tidak berani memohon ampun. Mereka tahu betapa kejamnya Tuan Mudasu ini. Bagaimana bisa ada perdamaian tanpa aturan? Tuan Mudasu berkata dengan acuh-ta'acuh, tindakanmu tidak besar atau kecil. Kamu bisa terhindar dari kematian, tapi kamu tidak bisa lepas dari hukuman. Patahkan lenganmu sebagai peringatan kepada orang lain. Jika kamu melakukannya lagi, bunuh kamu dan beri kamu makan. Kepada anjing-anjing itu. Dengan sekali pukulan, penegak hukum itu sangat gembira. Dia segera mengeluarkan pisau tajam dari pinggangnya dan memotong lengan kirinya. Darah dalam jumlah besar mengalir keluar. Namun meski begitu, ia merasakan rasa lega setelah selamat dari bencana. Karena sebagian besar dari mereka yang jatuh ke tangan Tuan Mudasu keadaannya lebih buruk daripada mati. Saya minta maaf, Tuan. Tuan Mudasu mengabaikan para penegak hukum ini. Sebaliknya, dia menoleh ke Siaping dan berkata dengan sopan, ini karena kelalaian kami dalam manajemen. Itu sebabnya pemerasan seperti ini terjadi. Ini karena pendidikan kami yang tidak tepat. 1352. Kamu terlalu sopan. Siaping menganggup tetapi tidak mengatakan apapun. Dia memandang Tuan Mudasu ini dengan acuh-ta'acuh. Pemuda ini tidak sederhana. Tingkat pengolahannya tak terduga, setidaknya di atas alam pemurnian harta karun. Dia tahu bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini, dan tidak perlu tiba-tiba menunjukkan kekhawatiran tanpa alasan. Tuan Mudasu ini pasti datang ke sini dengan sebuah permintaan. Pemerasan seperti ini sudah terjadi berkali-kali. Mungkin itu adalah praktik umum di planet tanpa hukum ini, tetapi Tuan Mudasu ini harus melakukannya sekarang. Aneh tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Selain itu, dia memiliki seni telepati, sehingga dia bisa merasakan jejak kejahatan yang tersembunyi di lubuk hati Tuan Mudasu ini. Itu sangat gelap dan dalam, tidak diketahui siapapun. Tuan Mudasu tersenyum tipis, saya lupa memperkenalkan diri. Saya Su Liang Yin, salah satu pengelola planet tanpa hukum ini. Jika ada sesuatu yang memerlukan bantuan, silakan bertanya. Tuan Wu. Siaping memberi nama palsu. Datang ke planet tanpa hukum ini, mengungkapkan nama aslinya adalah hal yang bodoh untuk dilakukan. Jadi, ini Tuan Wu, senang bertemu dengan Anda. Tuan Mudasu tiba-tiba memandang Jiang Yarudan yang lainnya di belakang Siaping. Matanya menunjukkan jejak cahaya yang tidak diketahui. Oh benar, Tuan Wu, saya tidak tahu apakah Anda tertarik untuk menjual keempat gadis di belakang Anda ini. Jika Tuan Wu bersedia, saya dapat membayar harga yang sangat tinggi. Saya jamin Anda akan puas. Apa? Jiang Yarudan yang lainnya kaget, lalu marah. Orang ini sebenarnya ingin membelinya. Dia pikir mereka siapa. Tidak menjual, mereka bukan perempuan. Siaping memandang Tuan Mudasu dengan acuh-ta'acuh. Tidak menjual, apakah ada masalah dengan harga? Jika Tuan Wu bersedia berpisah dengan mereka, saya dapat membayar 100 juta dolar alam semesta untuk masing-masingnya. Bagaimana menurutmu? Su Liangyin mengatakan harganya, masih belum menyerah. 400 juta dolar alam semesta. Mendengar hal tersebut, tidak hanya para penegak hukum, bahkan para pengikut di sampingnya pun kaget. 400 juta kredit semesta adalah angka astronomi. Bagi budak biasa, selusin dolar semesta atau 100 dolar semesta sudah lebih dari cukup. Tapi 400 juta dolar alam semesta sudah cukup untuk membeli budak di planet ini. Di alam semesta, budak normal seperti rumput liar. Barang-barang itu tidak bernilai sama sekali. Seringkali, barang-barang tersebut setengah terjual dan setengahnya diberikan. Harga ini terlalu mahal, sehingga mata mereka terbelalak. Tidak menjual. Siaping hanya mengucapkan dua kata. Mungkinkah harganya terlalu rendah? Jika Anda bersedia, saya bisa menaikkan harganya sedikit lagi. Apa pendapat Anda tentang 500 juta? Jelas, 400 juta kredit semesta bukanlah keuntungan bagi Su Liangyin. Dia bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Ku bilang aku tidak akan menjualnya. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Siaping menyipitkan matanya, menunjukkan sedikit niat membunuh. Bocah, jangan memaksakan keberuntunganmu. Seorang pengikut segera melompat keluar dan memarahi, menjadi terlalu serakah akan membunuhmu. Ini adalah planet tanpa hukum. Tidak ada yang akan peduli jika kamu mati, tahukah kamu? Dia mengira Siaping sedang menunggu harga yang tepat. Bagaimanapun, itu adalah 500 juta kredit semesta. Apa gunanya menjual beberapa budak? Beberapa orang bahkan rela membunuh seluruh keluarganya demi uang sebanyak itu. Yang lain juga sangat tidak puas dengan sikap Siaping. Mereka merasa bocah nakal ini terlalu berlebihan. Bahkan jika dia serakah, ada batasnya. Jika dia terlalu serakah, dia akan mati dengan sangat cepat. Tuan Mudasu, saya tidak ingin anjing Anda keluar dan menggonggong sembarangan. Itu akan mengganggu orang lain. Siaping berkata dengan ringan. Anda. Pengikut itu menjadi gila karena marah. Dia merasa orang ini terlalu sombong. Dia hanya ingin menerkam dan menggigitnya sampai mati. Cukup, kembalilah. Su Liangyin mengerutkan kening dan mencaci maki pengikutnya. Pengikut itu sangat tidak mau, tapi dia hanya bisa mundur. Dia kemudian menoleh untuk melihat Siaping. Lupakan saja. Karena Tuan Wu tidak mau, saya tidak akan memaksa Anda. Saya harap Tuan Wu dapat bersenang-senang di Crystal Planet. Bagaimanapun, planet ini memiliki banyak hal baik. Dia juga tidak terus memaksakannya. En, kalau begitu kita bertemu lagi. Siaping menganggup dan pergi bersama Jiang Yaru dan yang lainnya. Mereka menuju kota terbesar Crystal Planet, Crystal City. Dia tidak tinggal di sini. Dia juga tidak peduli dengan para pengikut yang ingin memakannya. Hanya ketika Siaping dan yang lainnya menghilang dari pelabuhan barulah para pengikut mulai berbicara. Bos, apakah kamu ingin aku mengejar mereka dan membunuh bocah itu? Mata seorang pengikut bersinar dengan sedikit rasa dingin. Dia membuat gerakan memotong tenggorokan. Bagi para pembunuh seperti mereka yang mati rasa terhadap pembunuhan, membunuh beberapa orang adalah permainan anak-anak. Lupakan saja. Mari kita tunggu sebentar. Biarkan mereka hidup sebentar. Yang paling menarik dari berburu adalah prosesnya, bukan hasilnya. Kemana mereka bisa melarikan diri jika tetap di Crystal Planet? Su Liangyin tersenyum tipis seperti ular berbisa. Bos, kenapa kamu menginginkan budak perempuan itu? Mereka hanya budak biasa. Siapa yang tahu berapa banyak yang bisa kamu beli dengan 10 ribu dolar alam semesta? Sebenarnya meminta 400 juta, itu terlalu berlebihan. Beberapa orang tidak memahami harga Su Liangyin. Idiot. Harga ini jelas untuk menggertak bocah itu. Seorang pengikut di sampingnya mencibir. Bahkan jika bocah itu benar-benar menyetujui kesepakatan ini, dia pasti tidak akan mendapatkan uangnya. Dia akan menjadi mayat keesokan harinya. Apa menurutmu wanita-wanita itu sangat berharga? Bukankah ini hanya lelucon? Dia sangat jelas tentang kepribadian Su Liangyin. Hal favoritnya adalah menipu orang lain. Menginginkan dia menjadi pemboros beberapa ratus juta dolar alam semesta adalah hal yang mustahil. Jadi begitu. Sekelompok pengikut tiba-tiba menyadari. Tidak, wanita-wanita itu memiliki nilai seperti ini. Mereka bukan wanita biasa. Tubuh mereka sangat istimewa dan memiliki wangi. Mata Su Liangyin menunjukkan secercah cahaya. Mereka sangat cocok untuk menjadi kualiku. Jika aku bisa menangkap beberapa ini, aku pasti bisa mencapai kesuksesan besar dalam teknik kuali tanpa batasku. Dia mengembangkan teknik iblis, teknik kuali tanpa batas. Dia perlu menangkap 108 wanita dengan fisik khusus untuk budidaya ganda dan menyerap esensi wanita ini untuk memperkuat kekuatannya. Seringkali, wanita yang berkultivasi ganda dengannya akan mati dengan kejam dan berubah menjadi tulang belulang. Ini adalah teknik setan. Itu kejam dan menyeramkan. Namun, itu juga sangat kuat. Begitu dia berhasil mengolahnya, dia akan mampu memadatkan inti emas dan menjadi seorang taois inti emas sejati. Bahkan di antara bandit syal merah, seorang taois inti emas juga merupakan eksistensi terkuat. Bahkan pemimpin bandit syal merah hanyalah seorang taois inti emas. Di sekte suci, dia juga bisa menjadi penatua. Ini adalah teror dari alam inti emas. Mangsaku tidak bisa melarikan diri. Su Liangyin mengepalkan tangannya. Untuk budidayanya, ia harus mendapatkan wanita-wanita ini. Siapapun yang berani menghentikannya harus mati. Adapun Tuan Mutaito itu, di matanya, dia sudah mati. Itu hanya masalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membunuhnya. Segera pantau mereka dan laporkan keberadaan mereka. Jika kamu menemukan kesempatan, bunuh mereka. Namun, jangan sakiti keempat wanita itu. Mereka adalah harta karunku. Perintah Su Liangyin. Iya bos. 1353. Kota Kristal. Ini adalah kota terbesar di Kristal Planet. Banyak orang datang ke sini untuk berdagang, yang juga membawa kemakmuran besar ke tempat ini. Pesawat luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya akan masuk dan meninggalkan tempat ini. Bisa dikatakan ini adalah pusat perdagangan, pusat intelijen, dan pusat ekonomi terbesar di Kristal Planet. Selama Anda punya uang, Anda bisa membeli apa saja. Namun, mereka yang pertama kali memasuki kota ini adalah bajak laut antar bintang, atau iblis, perampok, pembunuh, penipu, dan penjahat lainnya. Semuanya adalah orang-orang yang kejam. Berjalan di tempat ini membutuhkan kewaspadaan yang ekstrim. Jika tidak, tidak akan ada yang tahu jika Anda terbunuh di sebuah gang. Saat ini, Xia Ping dan yang lainnya telah tiba di Crystal City. Saya merasa Su Yin Liang bukanlah orang baik, kata Curong. Tentu saja, dia mengira kami perempuan dan ingin membeli kami. Bagaimana dia bisa menjadi orang baik? Yu Kiki mengutuk. Dia masih sangat marah atas apa yang terjadi barusan. Putri Duyung hampir dijual sebagai budak. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dia ingin menamparkan wajah Su Yin Liang. Tidak, menurutku tidak sesederhana itu. Aku merasa mata orang itu dipenuhi dengan niat jahat. Mungkin dia belum menyerah, Su Ji berkata dengan cemas. Memang, dia mungkin masih mencoba berurusan dengan kita. Kita perlu berhati-hati. Jiang Yaru mengangguk. Mereka berempat pernah mandi darah naga sebelumnya, yang mengubah tubuh mereka. Mereka sangat peka terhadap hati manusia. Mereka hampir tidak bisa merasakan kebaikan dan kejahatan, serta permusuhan. Oleh karena itu, ketika Su Liang Yin muncul, mereka memiliki firasat buruk dan segera memasukkannya sebagai musuh. Anak itu jahat sekali. Dia seperti ular berbisa. Meskipun Feng Hetang tidak memiliki indera khusus seperti Jiang Yaru dan yang lainnya, dia berasal dari keluarga pedagang dan telah bertemu banyak orang. Dia bahkan menjadi wakil ketua sekte dari sekte Ping Tian. Dia tahu cara memandang orang. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia merasa pria itu adalah seseorang yang akan membalas dendam atas keluhan terkecilnya. Kali ini, Xia Ping menolaknya, tapi dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Dia pasti akan terus datang. Terlebih lagi, ini adalah sebuah planet. Siapapun yang datang ke planet ini bukanlah orang baik. Jangan khawatir. Jika dia berani datang, kami akan membunuhnya. Xia Ping mencibir. Ia justru berani mengingini wanitanya. Dia hanya mencari kematian. Tidak peduli dari mana asalnya, dia pasti akan mati mengenaskan jika dia membuatnya marah. Mendengar ini, Jiang Yaru dan yang lainnya merasa lebih nyaman. Dengan Xia Ping di sini, mereka tidak perlu khawatir tentang apapun. Tapi bos, kita akan pergi kemana sekarang? Feng Hetang bertanya. Ayo cari tempat dan bertanya-tanya. Xia Ping berpikir sejenak dan segera mengambil keputusan. Alasan dia datang ke sini adalah untuk menemukan tanah tumbuh sembilan surga dan beras kristal wangi. Sekalipun pencuri syal merah menutupi berita itu dengan sangat baik, bukan tidak mungkin tidak ada seorang pun di Crystal City yang besar yang mengetahuinya. Ayo pergi ke restoran Xiang Yun. Saat ini, Corin membuka mulutnya dan berkata, Baru saja, saya menggunakan gelombang radio untuk mengumpulkan informasi. Tempat ini sepertinya adalah organisasi intelijen terbesar di Crystal City, mengklaim bahwa tidak ada yang tidak mereka ketahui. Selama kamu membayar, kamu bisa mendapatkan informasi apapun. Setengah jam kemudian, Xia Ping dan yang lainnya naik taksi dan segera tiba di restoran Xiang Yun. Tempat ini terletak di pusat kota Crystal City. Restoran Cloud menguntungkan adalah bangunan besar yang terbuat dari beton bertulang. Tingginya 36 lantai, dan ada lusinan penjaga keamanan dengan senjata asli berdiri di pintu masuk. Ini menimbulkan suasana suram, dan tidak ada yang berani menimbulkan masalah di tempat ini. Pada saat ini, sejumlah besar orang masuk dan keluar dari restoran Cloud menguntungkan. Itu sangat meriah. Tuan, apakah ada yang bisa saya bantu? Saat Xia Ping dan yang lainnya memasuki restoran awan menguntungkan, seorang lelaki tua yang mengenakan jas dan sepatu kulit berjalan mendekat. Dia memiliki sepasang mata kecil, memperlihatkan cahaya yang cerdas dan licik. Saya ingin membeli informasi. Xia Ping dengan lugas menyatakan tujuannya. Kalau begitu, Tuan, Anda datang ke tempat yang tepat. Restoran Cloud menguntungkan kami adalah organisasi intelijen terbesar di Crystal Star. Tidak ada yang tidak kami ketahui. Kami maha meresap dan maha tahu. Pria tua berjas itu awalnya ingin menyombongkan diri, tetapi ketika dia melihat ekspresi tidak sabar Xia Ping, dia segera berhenti dan terbatuk. Nah, apa yang ingin diketahui tamu terhormat itu? Kudengar ada tempat di Crystal Star yang memiliki tanah tumbuh sembilan surga dan beras kristal wangi. Bolehkah aku bertanya di mana tempat ini? Xia Ping sedikit tersenyum dan menatap lelaki tua berjas itu. Feng Hetang dan yang lainnya terkejut. Mereka tahu tujuan Xia Ping kali ini, tetapi tempat ini adalah sumber pencuri shal merah, dan beras kristal wangi adalah rahasia utama pencuri shal merah. Mengungkap tujuannya di sini hanyalah mencari kematian. Bukankah dia memaksa pencuri shal merah mencari masalah dengan mereka? Namun, inilah tujuan Xia Ping. Dia ingin memperingatkan musuh dan membiarkan orang-orang yang mengetahui hal ini datang mencari masalah dengannya. Dengan cara ini, dia bisa langsung menangkap pihak lain dan menginterogasi mereka tentang beras kristal wangi, memotong simpul gordian. Saat itu, dia mungkin sudah dikepung oleh pencuri shal merah, tapi dengan adanya bintang di sini, dia tidak perlu takut. Apa? Benar saja, setelah mendengar ini, pupil lelaki tua berjas itu mengerut dan dia bertanya, tamu yang terhormat, bolehkah saya tahu dari mana Anda mendapatkan informasi ini? Kamu tidak perlu mengetahui hal itu. Xia Ping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Aku hanya ingin bertanya apakah kamu mengetahui hal ini, bukan untuk kamu bertanya kepadaku. Sejujurnya, apakah ini kualitas profesional dari restoran Cloud menguntungkan yang mempertanyakan sumber informasi pelanggan? Dia sangat tidak sabar. Maaf, tamu yang terhormat. Itu adalah kesalahan saya. Pria tua berjas itu menegang dan dia segera meminta maaf. Lupakan saja, tidak perlu meminta maaf. Kamu hanya perlu memberitahuku jika kamu mengetahui informasi ini. Siaping melambaikan tangannya. Lelaki tua berjas itu memikirkannya dan berkata, Maaf, tamu yang terhormat. Saya tidak bisa membuat keputusan ini. Saya harus mengundang bos kemari. Baiklah, undang dia kemari kalau begitu. Siaping tidak mengatakan apapun. Ia tahu bahwa umpan yang dibuangnya akhirnya berhasil menangkap ikan besar. Beberapa menit kemudian, lelaki tua berjas itu keluar dari belakang panggung lagi dan berkata dengan hormat, tamu yang terhormat, silakan datang ke ruang VIP. Bos sedang menunggu Anda di dalam. Di bawah pimpinan lelaki tua itu, siaping dan yang lainnya naik lift dan langsung menuju lantai paling atas. Lantai paling atas tampak seperti halaman luas dengan bunga dan tanaman ditanam di mana-mana. Ada juga tanaman pot yang indah. Saat ini, lantai paling atas dijaga ketat. Ada ratusan penjaga, semuanya setidaknya berada di alam dewa. Ada dua hingga tiga lelaki tua duduk di halaman. Salah satunya berpakaian serba hitam dan bertubuh gemuk dengan perut buncit. Namun, matanya galak. Dia memandang kerumunan itu seolah-olah mereka adalah semut. Dia memancarkan aura yang menakutkan. Rupanya, dia berada pada tahap awal pemurnian harta karun. Tamu yang terhormat, ini adalah bos dari restoran awan menguntungkan kami, Chu Feng. Lelaki tua berjas itu memperkenalkan lelaki tua gemuk itu. Saya dengar Anda ingin tahu tentang beras kristal wangi dan tanah hidup sembilan surga. 1354 Apakah Anda punya informasi? Petik 2 Siaping menganggup dan memandang bos restoran Xiangyun, Chu Feng. Chu Feng menyipitkan matanya dan berkata, tidak ada informasi yang tidak diketahui oleh restoran Xiangyun, tapi saya yakin Anda juga tahu betapa berharganya informasi ini. Saya khawatir Anda tidak mampu membelinya. Tidak mampu membelinya. Berapa banyak uang yang kamu butuhkan? Petik 2 Siaping tersenyum. Dia tidak punya banyak hal lain, tapi dia punya banyak uang. Kami tidak menginginkan uang, kami hanya menginginkan harta. Chu Feng memandang Siaping. Informasi berharga seperti itu hanya dapat ditukar dengan benda lain. Anda memerlukan harta berharga untuk menukarnya. Menarik, apa pendapatmu tentang harta karun ini? Apakah informasi ini sepadan? Siaping meraih tangannya dan segera mengeluarkan sebotol darah naga dari tubuhnya. Apa? Saat botol kaca itu muncul, Chu Feng dan yang lainnya terkejut. Pupil mata mereka berkontraksi karena melihat darah di dalam botol kaca itu sepertinya berbentuk naga. Ada bayangan samar naga asli. Botol itu berisi yang ki yang menakutkan, seperti matahari yang terik. Meski memiliki kultivasi yang tinggi, mereka tetap merasa seperti terbakar panas. Astaga, darah naga, mungkinkah ini darah naga legendaris? Di mana kamu menemukannya? Chu Feng kaget. Dia langsung mengenali apa yang ada di dalam botol. Dia memandang Siaping dengan kaget. Harta karun seperti darah naga sangatlah langka dan luar biasa. Tidak mungkin untuk memilikinya kecuali seseorang adalah seorang kultivator yang kuat. Bagaimanapun, ras naga sangat menakutkan dan naga asli sangat kuat. Siapa yang berani berburu naga? Orang-orang di sekitarnya menatap botol kaca itu dengan keserakahan di mata mereka. Mereka secara naluriah mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa jika mereka bisa mendapatkan sebotol darah naga ini, budidaya mereka pasti akan meningkat pesat. Kamu tidak perlu tahu itu. Aku hanya ingin bertanya apakah kita bisa bertukar informasi. Siaping tidak berkewajiban menjawab pertanyaan pihak lain. Mata Chu Feng berkedip. Dia sangat menginginkan sebotol darah naga ini. Dia mendapat firasat bahwa begitu dia mendapatkan sebotol darah naga ini, dia dapat segera meningkatkan bakatnya dan membantunya menerobos kemacetan. Ini sangat bermanfaat bagi budidayanya. Itu adalah pertemuan yang tidak disengaja. Jika itu nyata, maka bertukar informasi tidak masalah. Namun, saya ingin menilainya untuk melihat apakah itu darah naga asli, kata Chu Feng sambil menatap Siaping. Itu mudah. Siaping tidak keberatan sama sekali dan segera menyerahkan botol darah naga. Chu Feng mengambilnya dan memeriksanya dengan cermat. Pikirannya melonjak, dan dia secara alami menyadari bahwa ini adalah darah naga yang sebenarnya. Energi lava yang membakar itu tidak mungkin terjadi jika bukan darah naga. Memikirkan hal ini, kilatan tajam muncul di matanya dan menjadi tajam. Hem, kenapa semakin aku melihatnya, semakin aneh. Beberapa hari yang lalu, ruang rahasi aku di restoran Siang Yun dirampok, dan aku kehilangan banyak barang milikku. Di antaranya ada sebotol naga, darah, yang sangat mirip dengan botol darah naga ini. Apa maksudmu? Siaping menyipitkan matanya dan menatap Chu Feng. Ekspresi Jiang Yaru dan yang lainnya juga berubah. Mereka dapat dengan jelas merasakan jejak niat membunuh yang datang dari orang-orang ini, seolah-olah mereka ingin mencelakakan mereka. Para penjaga di pintu bahkan diam-diam memblokir satu-satunya jalan keluar. Wajah Feng Hetang berubah menjadi hijau. Dia bisa melihat bahwa orang-orang dari restoran Siang Yun serakah dan ingin merampoknya. Dia juga ingat bahwa ini adalah planet tanpa hukum, dan ada penjahat kejam di mana-mana. Mencoba berbicara dengan orang-orang ini seperti memainkan kecapi kepada seekor sapi. Chu Feng mencibir, apa maksudmu? Jangan berpura-pura bodoh. Kalau tidak salah, botol darah naga inilah yang dicuri dari restoran Siang Yun milikku. Itu barang curian. Petik 2. Bocah, kamu punya nyali. Kamu benar-benar berani muncul dengan barang curian restoran Siang Yun, dan kamu bahkan menggunakan harta kami untuk membeli informasi kami. Kamu terlalu lancang. Apakah kamu mencoba mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma? Menurutmu tempat seperti apa restoran Siang Yun itu? Dia langsung menjebak Xia Ping, menuduhnya mencuri harta restoran Cloud menguntungkan, bersikeras bahwa dialah pelakunya. Bagaimanapun, ini adalah wilayah restoran Siang Yun, dan orang-orangnya ada di mana-mana. Mereka bisa mengatakan apapun yang mereka inginkan. Bahkan jika bocah ini punya delapan mulut, dia tidak akan bisa menjelaskannya sendiri. Banyak orang dari restoran Siang Yun juga mengungkapkan senyuman sinis. Meskipun tidak banyak hal seperti ini, bukan berarti mereka tidak akan melakukannya. Sebotol darah naga ini sangat berharga bagi mereka untuk membunuh sekelompok orang ini. Ini adalah kristal planet, sebuah planet tanpa hukum. Pembunuhan di jalanan adalah hal yang lumrah. Kelompok orang ini tidak memiliki pengalaman sosial apapun, dan mereka masih berani mengungkapkan harta karunnya di tempat ini. Jika mereka tidak mati, siapa lagi? Mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena tidak beruntung. Chu Feng berteriak dengan marah, Teman-teman, jatuhkan mereka. Ah! Sebelum dia selesai berbicara, dia langsung merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjerit sedih. Itu lebih buruk daripada babi yang disembeli. Chu Feng tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepalanya untuk melihat ke bawah. Pupil matanya mengecil. Dia tidak tahu kapan, tapi tombak hitam aneh telah menembus dadanya, menghancurkan jantungnya hingga berkeping-keping. Tubuhnya juga tertusuk, meneteskan darah ke tanah. Tombak itu dipenuhi auran raka, dan seketika memenuhi seluruh meridian di tubuhnya, menyebabkan kekuatan sihir di tubuhnya berhenti beredar, dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Chu Feng tercengang. Dia sama sekali tidak percaya apa yang terjadi pada tubuhnya. Tidak mungkin, aku mati. Kamu, kamu benar-benar berani membunuhku di restoran Xiang Yun. Meskipun dia adalah bos restoran Xiang Yun dan tokoh besar dunia bawah, dia tidak menyangka pemuda di depannya begitu kejam. Sebelum dia bisa bergerak, pihak lain benar-benar menikamnya sampai mati dengan tombak, dan itu terjadi di depan semua orang, di wilayahnya sendiri, restoran Xiang Yun. Itu terlalu konyol. Karena titik buta inilah dia tidak siap, dan dia langsung ditusuk sampai mati oleh tombak Siaping. Jika aku ingin membunuhmu, maka aku akan membunuhmu. Karena aku berada di dunia bawah, aku tidak akan sopan padamu. Siaping memandang Chu Feng dengan acuh tak acuh. Kamu ingin mencuri darah nagaku dan menjebakku. Lelucon yang luar biasa. Mengapa Anda tidak mempertimbangkan latar belakang Anda sendiri? Mengapa Anda tidak melihat siapa yang telah Anda sakiti? Apakah kamu pikir kamu dapat menyinggung dan membunuh siapapun? Ingatlah untuk menjadi pintar di kehidupan Anda selanjutnya. Jangan berpikir Anda pintar. Petik 2 Bang Tombak neraka di tangannya melonjak dengan kekuatan sihir tirani, menyebabkan kekosongan bergetar. Segera, seluruh tubuh Chu Feng meledak menjadi kabut darah, yang menyebar ke segala arah. Tentu saja, botol darah naga kembali ke tangannya. Bos restoran Xiang Yun, Chu Feng, meninggal. Siaping tanpa ekspresi. Jika memungkinkan, dia ingin menggunakan sebotol darah naga untuk menukar informasi ini, dan dia bisa membuat kesepakatan yang adil dengan orang-orang ini. Dia bukan orang yang tidak masuk akal. Namun, orang-orang dari restoran Xiang Yun sangat berani. Bukan saja mereka tidak mau memberikan informasi, tapi mereka juga ingin mencuri darah naga di tangannya. Mereka ingin menjebaknya, dan mereka ingin membunuhnya. Oleh karena itu, dia sangat marah sehingga dia menikam Chu Feng sampai mati dengan tombaknya. Dia ingin membunuh pelakunya terlebih dahulu. 1355 Hai, sialan, kakak terlalu kejam. Petik 2 Wajah Feng Hetang menjadi pucat. Melihat Siaping membunuh bos restoran Xiang Yun dengan satu serangan tombak, jantungnya berdetak kencang. Meskipun dia sudah tahu bahwa Siaping adalah orang yang tidak mengikuti aturan, dia tidak berpikir bahwa Siaping akan berani menikam bos restoran orang lain sampai mati. Ini adalah sarang pencuri. Ada orang-orang dari restoran Xiang Yun di mana-mana. Membunuh bos di sini seperti menusuk sarang lebah. Segalanya menjadi tidak terkendali. Bajingan ini. Jiang Yarudan yang lainnya mengusapdahi mereka, tidak bisa berkata-kata. Mereka semua tahu bahwa Siaping sangat kejam, tetapi orang-orang ini sebenarnya ingin menjebak Siaping, dan bahkan ingin memerasnya. Bukankah mereka hanya ingin mati? Namun, mereka tidak menyalahkan Siaping. Sebaliknya, mereka memahaminya. Bagaimanapun, Siaping jelas ingin membunuh mereka semua. Mustahil baginya untuk berunding dengan mereka. Mereka belum pernah mendengar kelinci bisa bertukar pikiran dengan harimau. Jika bukan mereka yang menginjak harimau itu sampai mati, lalu siapa yang mau berdebat dengan mereka? Mereka harus membunuh mereka terlebih dahulu. Bajingan, kamu benar-benar berani membunuh Tuan Chu Feng. Seorang tetua dari restoran Xiang Yun tercengang. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia tidak menyangka anak ini akan sekejam itu. Dia berani membunuh bosnya di restoran Xiang Yun. Dia terlalu berani menikam Tuan Chu Feng sampai mati dengan satu serangan tombak. Apakah ini sebuah lelucon? Banyak orang yang tercengang. Mereka juga tidak percaya. Bagaimanapun, Chu Feng berada di tahap tengah alam pemurnian harta karun. Dia bisa mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Dia sangat kuat. Tapi sekarang, dia dibunuh oleh pemuda ini dengan satu serangan tombak. Mereka merasa hal itu terlalu konyol. Dia pasti memakan hati beruang dan empedu macan tutul. Dia berani membunuh orang di restoran Xiang Yun, dan dia bahkan membunuh Chu Feng. Dia pantas mati 10 ribu kali. Dia pantas mati 10 ribu kali. Seorang tetua sangat marah dan berteriak pada Xia Ping. Bunuh orang gila ini. Orang-orang di restoran Xiang Yun tidak tahan dengan hal ini. Bagaimanapun, mereka adalah salah satu kekuatan terbesar di Crystal Planet. Mereka memiliki banyak ahli. Jika orang tahu bahwa bos mereka telah ditikam sampai mati di restoran Xiang Yun, siapa yang akan takut pada mereka di masa depan? Pada saat itu, mereka mungkin akan dianggap lemah dan mudah diintimidasi. Mereka tidak akan pernah memiliki hari yang damai, dan mereka tidak akan dapat membangun diri mereka di Crystal Planet. Wuss! Dalam sekejap mata, dua tetua dari menara Xiang Yun keluar, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Mereka berdua berada pada tahap awal alam pemurnian harta karun. Tubuh mereka telah terintegrasi dengan formasi langit dan bumi, memungkinkan mereka mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Mati! Dua ahli realem pemurnian harta karun tahap awal menyerang pada saat yang sama. Seolah-olah seluruh energi alam dalam radius 10 mil telah dikerahkan. Itu menghancurkan bumi, dan bahkan tanah pun berguncang. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Siaping dan tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Sayangnya, kedua orang ini terlalu lemah. Kembali ke sarang naga sejati, Siaping hanya berada di puncak alam Transcendent, tapi dia masih mampu membunuh beberapa ahli alam pemurnian harta karun dengan tangan kosong. Sekarang dia berada di tahap awal alam pemurnian harta karun, kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat. Hanya dua orang kultifator di tahap awal alam pemurnian harta karun yang berani menyerangnya. Mereka mendekati kematian. Aduh! Dalam sekejap, Siaping memegang tombak neraka dan memasukkan kekuatannya ke dalamnya, menikam kedua tetua dari menara Siang Yun. Apa? Kedua tetua dari menara Siang Yun terkejut. Mereka bisa merasakan kecepatan tombak itu terlalu cepat. Itu seperti bintang jatuh, bahkan kesadaran mereka tidak dapat mendeteksinya. Tombak itu bahkan mengandung kekuatan penetrasi yang mengerikan. Mereka telah menyalurkan kekuatan formasi di dalam tubuh mereka, tetapi kekuatan penetrasi merobeknya dalam sekejap. Tidak baik, seseorang di samping berteriak, merasakan bahwa kedua tetua dari menara Siang Yun berada dalam bahaya besar. Itu adalah krisis hidup dan mati. Tapi sudah terlambat untuk menghentikannya sekarang. Dong! Detik berikutnya, tombak neraka menembus dada kedua tetua itu semudah menembus tahu. Darah menyembur keluar seperti air mancur, mengalir ke seluruh tanah. Ark! Kedua tetua dari menara Siang Yun menjerit nyaring. Kekuatan mengerikan dari tombak menyebar ke seluruh tubuh mereka. Dengan keras, tubuh mereka langsung meledak, berubah menjadi awan kabut darah. Serangan musuh. Cepat, 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 segera aktifkan formasinya. Semuanya, ayo bekerja sama dan bunuh bajingan ini. Melihat kedua tetua itu terbunuh di tempat, penjaga menara Siang Yun yang tersisa berteriak. Mereka sangat ketakutan hingga hampir kencing di celana. Mereka segera berteriak, memanggil banyak ahli dari menara Siang Yun. Beberapa orang bahkan mengaktifkan formasi internal menara Siang Yun. Gemuruh gelombang-gelombang. Segera, seluruh bangunan mulai bergetar, dan formasi besar muncul di langit di atas gedung. Garis-garis muncul di kehampaan seperti tanda, dan itu sangat misterius. Hah! Siaping mengangkat alisnya, saat formasi itu muncul, dia segera merasakan bahwa formasi itu sepertinya telah mengumpulkan spirit ki dalam radius puluhan mil. Tekanan yang sangat besar menghancurkan tubuhnya. Kabut putih dalam jumlah besar muncul dan menyebar kemana-mana, mengubah seluruh bangunan menjadi dunia kabut. Jarak pandangnya kurang dari 10 cm. Hampir mustahil untuk melihat jari sendiri. Dia tidak menyangka menara Siang Yun akan begitu luar biasa. Mereka sebenarnya telah membangun formasi pertahanan di markas mereka untuk menjebak atau membunuh musuh-musuh mereka. Bajingan, kamu tidak bisa melarikan diri. Sebelum formasi kabut awan delapan gerbang kita, bahkan seorang penggarap alam pemurnian harta karun pun akan mati. Menyesali sekarang, siapapun yang berani menimbulkan masalah di menara Siang Yun tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Para elit menara Siang Yun semuanya memiliki ekspresi garang di wajah mereka. Mereka semua setidaknya berada di alam ilahi tahap awal. Jumlahnya banyak, 3 sampai 400. Mereka semua berada di titik formasi, menuangkan mana ke dalam tubuh mereka. Orang yang bertanggung jawab atas formasi ini adalah seorang lelaki tua, seorang kultifator tingkat menengah dari alam pemurnian harta karun. Dia juga merupakan tetua terakhir menara Siang Yun. Dia memandang siaping dengan kebencian. Jika bukan karena orang ini, menara Siang Yun tidak akan mengalami bencana seperti itu. Kamu pikir kamu bisa membunuhku hanya dengan formasi. Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Petik 2 Mata siaping bersinar dengan cahaya dingin. Alam ilahi neraka, tombak penindas neraka. Segera, siaping menggunakan tombak neraka dan menyalurkan kekuatan alam dewanya. Formasi merah segera muncul di ujung tombak, memancarkan aura neraka yang menakutkan. Seolah-olah gerbang neraka telah terbuka. Dia memegang tombak neraka dan dengan ringan menusukkannya ke tanah. Ledakan Kekuatan mengerikan muncul dari tombak neraka. Kekuatannya sepertinya mampu menembus ruang saat menembus menuju formasi. Dengan retakan, formasi itu dengan mudah ditembus. Cahaya hitam keluar, menembus seluruh bangunan dan menembus puluhan meter ke tanah. Formasi itu langsung pecah dan hancur berkeping-keping. Of! Orang pertama yang menanggung beban terberat dari kehancuran formasi adalah tetua menara Siang Yun. Kekuatan mengerikan melonjak ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, tubuhnya meledak seperti balon, berubah menjadi awan kabut darah. 1356 Ledakan Saat itu, orang-orang di luar restoran Siang Yun segera menyadari situasinya. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa cahaya hitam telah keluar dari restoran Siang Yun dan menembus seluruh bangunan. Seolah-olah sebuah pisau besar telah membelah bangunan itu menjadi dua. Kekuatan ini bahkan menyebar ke lingkungan sekitar. Jalanan di kejauhan hancur dan retakan muncul di dinding bangunan sekitarnya. Seolah-olah mereka akan hancur. Gelombang kuat ini langsung menutupi seluruh Crystal City. Seolah-olah sedang terjadi gempa berkekuatan 5 atau 6 skala Richter. Kaca jendela bangunan banyak yang pecah dan tanah retak. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka semua dikejutkan oleh getaran yang begitu kuat. Mereka semua mencari sumber getaran tersebut. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tiba-tiba terjadi gempa? Ini bukan gempa bumi. Ada ahli yang bertarung di Crystal City. Melihat fluktuasi pertempuran, sepertinya itu terjadi di restoran Siang Yun. Kamu pasti bercanda. Restoran Siang Yun adalah salah satu kekuatan terbesar di Crystal Planet. Mereka memiliki tiga atau empat ahli di alam pemurnian harta karun. Siapa yang berani menimbulkan masalah di restoran Siang Yun? Apakah mereka tidak ingin hidup? Entahlah. Konon restoran Siang Yun sudah terbelah dua. Sepertinya sudah hancur. Berubah menjadi reruntuhan. Apakah ahli itu benar-benar hebat? Saya mendapat informasi bahwa pemilik restoran Siang Yun telah ditikam sampai mati oleh orang kasar itu. Para tetua alam pemurnian harta karun lainnya juga terbunuh di tempat. Restoran Siang Yun telah menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Siapa ini? Apakah restoran Siang Yun menyinggung perasaan besar? Fluktuasi semacam ini segera membuat khawatir banyak ahli di Crystal City. Siapapun yang memasuki Crystal City adalah orang yang sangat kejam dan jahat. Tentu saja, kekuatan mereka tidak biasa. Mereka segera mengetahui apa yang terjadi di restoran Siang Yun. Namun, setelah mengetahui kebenarannya, mereka semua menghirup udara dingin. Sekarang bos restoran Siang Yun dan beberapa tetua telah terbunuh, restoran Siang Yun mungkin hanya tinggal namanya saja. Titik-titik Saat ini, restoran Siang Yun Setelah barisan besar ditusuk oleh tombak Siaping, tempat itu pada dasarnya berubah menjadi reruntuhan. Orang-orang di restoran Siang Yun yang berada di tengah-tengah barisan menderita akibat serangan balik dari barisan tersebut. Mereka terbunuh atau terluka parah. Hanya sedikit dari mereka yang mampu berdiri. Mereka yang datang ke restoran Siang Yun untuk berdagang juga terbunuh dan terluka. Namun, mereka yang datang ke restoran Siang Yun pada dasarnya bukanlah orang baik. Mereka semua adalah penjahat yang dicari dari seluruh alam semesta. Mereka telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang setelah mereka mati, itu hanyalah pembalasan. Begitu banyak harta karun. Jiang Yarudan yang lainnya membelalak. Setelah kehancuran pavilion awan menguntungkan, lebih dari seratus peti harta karun jatuh dari sana. Semuanya terbuat dari emas mika dan sangat kokoh. Kekuatan biasa tidak akan mampu menghancurkannya. Ketika mereka membuka peti harta karun, mereka segera mengungkapkan sejumlah besar obat-obatan roh, pil roh, cairan roh, harta karun, dan bahkan harta roh. Harta karun ini ditinggalkan oleh restoran Siang Yun setelah bertahun-tahun terakumulasi. Sekarang restoran Siang Yun pada dasarnya hancur, harta karun ini secara alami menjadi milik mereka. Seperti yang diharapkan dari alam semesta, kamu dapat menemukan begitu banyak harta karun di planet acak. Jika kamu tinggal di alam ke laut, kamu tidak akan dapat menemukan begitu banyak harta karun, desah suji. Siang Yarudan yang lainnya hanya bisa mengangguk setuju. Beberapa harta karun di sini bahkan tidak dapat ditemukan di alam ke laut. Selain itu, ada begitu banyak dari mereka sehingga bahkan jika mereka mencari di seluruh ke laut realem, mereka tidak akan dapat menemukan begitu banyak. Bagaimanapun juga, alam awan hanyalah sebidang tanah biasa di alam semesta. Dari segi jumlah harta karun, bagaimana bisa dibandingkan dengan jumlah planet? Hah! Siaping mengangkat alisnya, dia segera merasakan aura kuat mengalir ke arahnya. Mendonga, dia melihat sosok berdiri di kehampaan, memancarkan aura kuat dari alam pemurnian harta karun tingkat menengah. Itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hitam dengan pedang emas tergantum di pinggangnya. Dia penuh niat membunuh dan memiliki bekas luka di wajahnya. Jelas sekali, dia bukan orang yang bisa dianggap enteng. Siapa kamu? Begitu dia tiba, dia melihat pavilion awan menguntungkan telah berubah menjadi reruntuhan. Ada banyak sekali korban jiwa. Kemarahan muncul di wajah pria parubaya itu. Dia tampak sangat ganas, seperti setan. Dia menatap siaping dan berteriak, kamu berani membuat masalah di pusat Crystal City dan membunuh orang di sini. Tidakkah kamu tahu bahwa ini melanggar aturan Crystal City? Ini adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Pria parubaya berjubah hitam memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Itu mengembun menjadi suatu zat dan menempuh jarak 10 kilometer. Aura ini menyebabkan langit berubah warna, awan melonjak, dan kis spiritual berjatuhan. Semua orang di daerah itu gemetar seolah-olah mereka telah bertemu musuh alami mereka. Seolah-olah tulang mereka dipotong oleh pedang. Yang lebih pemalu begitu ketakutan hingga mereka langsung berlutut di tanah sambil gemetar. Ya Tuhan, bukankah itu Yan Yong, salah satu manajer keamanan kota Crystal City? Ada sembilan manajer realem pemurnian harta karun di Crystal City. Yan Yong ini bisa dianggap tipe pemarah. Dikatakan bahwa seseorang secara tidak sengaja meliriknya dan dicabik-cabik oleh lima ekor kuda. Dia sangat kejam. Aku tidak menyangka Yan Yong akan muncul. Sepertinya ini bukan masalah kecil. Bukankah itu sudah jelas? Bagaimanapun, pavilion awan menguntungkan adalah salah satu kekuatan terbesar di Crystal City. Sekarang setelah dihancurkan, bagaimana manajer keamanan kota Crystal City bisa tetap acuh-ta'acuh? Itu benar. Aku mendengar bahwa orang di balik pavilion awan menguntungkan adalah keamanan kota-kota Crystal. Masalah ini terkait erat dengan mereka. Anak ini pasti sudah mati. Bagaimanapun juga, ini adalah wilayah pengelolanya. Bahkan jika orang ini adalah naga yang menyeberangi sungai, dia harus menundukkan kepalanya di depan ular setempat. Dia bukan seekor ular, cocok untuk mereka. Banyak orang kaget dengan penampilan Yan Yong. Tampaknya masalah ini telah membuat khawatir para eselon atas Crystal City. Namun, banyak orang telah mendengar tentang kepribadian Yan Yong yang kejam. Mereka takut terlibat. Mereka semua lari dan tidak berani tinggal di tempat ini. Saat Yan Yong memulai pembantaian, dia tidak akan peduli dengan orang biasa seperti mereka. Seperti yang diharapkan, pengelola kota ini masih muncul. Yukiki memamerkan giginya. Dia sudah menduga ini. Bagaimana mungkin pembantaian tidak menarik perhatian para ahli di sini. Bukannya aku ingin menimbulkan masalah, tapi kelompok orang dari pavilion awan menguntungkan ini terlalu berlebihan. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, saya mengeluarkan sebotol darah naga untuk diperdagangkan dengan mereka karena niat baik. Saya tidak menyangka kelompok orang ini akan serakah saat melihat kekayaan. Mereka bahkan ingin melakukannya melakukan kejahatan dan melanggar aturan industri. Jadi, saya pribadi hanya bisa mengirim mereka ke neraka untuk bertobat. Saya berharap mereka tidak melakukan hal seperti itu di kehidupan selanjutnya. Dia memandang Yan Yong yang berada di langit. Omong kosong. Yan Yong meraung, ini adalah Crystal City, wilayah kami bandit Shalmerah. Sudahkah Anda meminta izin kami sebelum membunuh? Namun, karena kamu mengakui bahwa kamu melakukannya, maka tidak apa-apa. Ini adalah kejahatan besar. Mati. Ledakan. Begitu suaranya turun, dia menjadi sangat ganas. Tiba-tiba, tanah dalam radius 10 km bergetar dan bergoyang berulang kali. Pedang emas terhunus, dan sepertinya bisa membelah dunia menjadi dua, menyerang ke arah Siaping. 1357 Saberki Siaping mengangkat alisnya, dia bahkan tidak melihat dan menusuk dengan tombaknya. Kekuatan spiral yang menakutkan merembes keluar, menumpuk lapis demi lapis, dan menembus kehampaan dengan kecepatan yang luar biasa. Kekuatan suci neraka, tombak iblis penekan neraka. Kekuatan spiritualnya melonjak dan dimasukkan ke dalam tombak neraka. Samar-samar, bayangan gerbang neraka tampak muncul di belakangnya. Aura neraka yang mengerikan meletus dan menyapu segalanya. Ini juga membuat auranya semakin menakutkan. Dia seperti Asura yang keluar dari neraka. Apa? Merasakan kekuatan tombak ini, Yan Yong terkejut. Karena hanya dengan menusuknya, Saberki miliknya yang tak terkalahkan langsung meledak menjadi bubuk. Bahkan kekuatan spiral ini mencekik segalanya, menimbulkan badai. Itu merembes melalui lapisan demi lapisan dan langsung mencapai tubuhnya. Dia bahkan tidak bisa bereaksi jika dia mau. Yang lebih mengerikan lagi adalah tombak ini tidak hanya mengincar tubuhnya, tapi juga jiwanya. Aura neraka yang luar biasa seperti auman iblis yang tak terhitung jumlahnya, ingin melahap jiwanya. Jika orang awam merasakan gelombang divine sense yang kuat ini, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Bahkan para kultifator di alam pemurnian harta karun merasakan rasa ilahi mereka ditekan. Mereka hanya dapat menggunakan 70% kekuatannya, dan bahkan gerakan tubuh mereka jauh lebih lambat. Kekuatan suci macam apa ini? Yan Yong sangat terkejut. Dia berpikir bahwa teknik pedangnya tidak ada bandingannya. Bahkan jika ia tidak terkalahkan di antara mereka yang berada di level yang sama, hanya ada sedikit yang bisa menandinginya. Dengan satu tebasan, dia bisa membelah kota menjadi dua. Namun kini, teknik pedangnya langsung dikalahkan. Sungguh sulit dipercaya. Ledakan. Detik berikutnya, kekuatan tombak membombardir tubuhnya, langsung membuatnya terbang. Lebih dari selusin gedung tinggi di dekatnya hancur, dan dia terbang sejauh 5 atau 6 kilometer. Dan gedung-gedung tinggi itu juga sepertinya tidak mampu menahan kekuatan destruktif ini. Mereka terguncang berkeping-keping, berubah menjadi puing-puing dalam jumlah besar. Seperti efek domino, mereka benar-benar roboh dan berguling-guling, menyebabkan asap tebal mengepul. Tanah bergetar, dan puluhan retakan muncul akibat gempa susulan dari kekuatan ini. Para penggarap di sekitarnya semua terkejut. Untungnya, mereka bukan orang biasa. Setidaknya mereka memiliki kekuatan alam pemenuhan, sehingga mereka segera melarikan diri dari bangunan yang runtuh. Jika tidak, kekuatan destruktif ini saja akan membunuh dan melukai banyak orang. Uh! Pada akhirnya, tubuh Yan Yong menabrak dinding sebuah bangunan. Kekuatan tirani bergetar bola balik di tubuhnya, melukai paru-parunya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa orang-orang di restoran siang Yun meninggal dengan begitu tragis. Bahkan penatua alam pemurnian harta karun dan bosnya tidak dapat melarikan diri. Ternyata kekuatan tempur bocah ini sangat menakutkan sampai sejauh ini. Apa yang salah? Bukankah ini pelanggaran berat? Kenapa kamu tidak membunuhku? Siaping memandang Yan Yong dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, raut wajah Yan Yong menjadi sangat muram, namun dia tetap menolak mengaku kalah, Bocah, jangan terlalu sombong. Ini adalah Crystal City, wilayah kami, Bandit Shell Merah. Ini bukan tempat untukmu untuk berperilaku kejam. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Kenapa kamu tidak pergi dan mobrol dengan Hades? Siaping tidak lagi tertarik mendengarkan Yan Yong. Musuh seperti ini harus dibunuh dengan satu pukulan. Dia menginjak udara dengan tombak di tangannya. Dia seperti dewa perang saat dia menyerang dengan kecepatan seperti sambaran petir. Oh tidak. Yan Yong sangat ketakutan hingga kulitnya menjadi pucat. Aura pembunuh yang mengerikan ini menyebar hingga puluhan li. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mengikuti jejak bos restoran Siang Yun dan dibunuh oleh penjahat ini. Tunggu apa lagi? Apakah kalian menungguku mati sebelum kalian bergerak? Yan Yong meraung ke arah langit dengan ekspresi menyeramkan. Gelombang suara ini mengembun menjadi suatu zat dan menyebar ke seluruh kota. Itu bergema bola balik, menyebabkan telinga semua orang berdenging. Bahkan sejumlah besar kaca di sekitarnya pecah. Haha, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu sendiri yang bisa mengatasi pembuat onar di Crystal City ini? Sekarang, Anda meminta bantuan. Ini bukan karaktermu. Namun, ini akan memungkinkan saya untuk menonton pertunjukan yang bagus. Dengan suara swash, delapan sosok segera terbang keluar dari setiap sudut kota. Masing-masing memancarkan aura kental yang menarik kekuatan langit dan bumi. Jelas sekali, mereka semua adalah ahli tingkat pemurnian harta karun. Mereka terbang di udara dan berdiri tinggi di langit seperti dewa, mengelilingi siaping. Sembilan manajer menyerang pada saat yang sama. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Mereka langsung mengenali sembilan orang tersebut. Mereka adalah sembilan ahli realem pemurnian harta karun yang bertanggung jawab atas kota kristal. Biasanya, mereka tidak akan muncul. Namun, untuk menghadapi pembuat onar, semuanya dikerahkan. Jelas sekali, mereka menanggapi masalah ini dengan serius. Dapat dikatakan bahwa kekuatan utama kristal city semuanya telah keluar. Banyak orang yang tahu pasti bahwa anak ini sudah mati. Menghadapi pengepungan sembilan ahli realem pemurnian harta karun, tidak ada alasan baginya untuk tidak mati. Eh, merasakan aura tirani ini, siaping tiba-tiba berhenti dan mengangkat alisnya. Ini karena dia melihat salah satu manajernya adalah Sul Yang Yin yang dia temui di pelabuhan. Saudara Wu, saya tidak berpikir kita akan bertemu lagi secepat ini. Anda datang ke sini dan segera memulai pembantaian dan bahkan melukai manajer kristal city saya. Bukankah ini terlalu berlebihan? Ekspresi Sul Yang Yin suram saat dia melihat ke arah siaping. Tentu saja, dia ingat pemuda dari pelabuhan ini. Sebelumnya, dia mendambakan keempat wanita di sisinya dan ingin menjadikan mereka sebagai kuali manusia. Namun, dia tidak menyangka segalanya akan berubah secepat itu. Dalam waktu kurang dari sehari, anak ini telah menyebabkan keributan besar dan bahkan menghancurkan restoran Siang Yun, menyebabkan kerugian yang tak terbayangkan bagi organisasinya. Terutama hancurnya restoran Siang Yun. Dia menjadi gila karena bos besar di belakang restoran Siang Yun adalah dia. Sekarang orang-orang di restoran Siang Yun semuanya terbunuh, dia menderita kerugian besar. Bisa dibayangkan kebencian yang dia rasakan saat ini. Dia bahkan ingin membunuh siaping. Jika dia tahu bahwa anak ini adalah duri, dia akan membunuhnya di pelabuhan untuk mencegah dia datang ke sini untuk menyakiti rakyat jelata. Tidak, itu tidak berlebihan sama sekali. Mereka yang menjadi musuhku harus mati, tidak peduli dari mana asalnya. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Jika Anda bersujud dan meminta maaf sekarang dan memberi kompensasi 10 miliar dolar alam semesta, mungkin Anda bisa meredakan amarah saya. Jika tidak, darah akan mengalir seperti sungai di Crystal City hari ini. Dia menyatakan kondisinya. Omong kosong. Seorang manajer sangat marah. Anda pikir Anda siapa? Anda datang ke Crystal City untuk membunuh orang dan membakar barang. Anda melanggar hukum dan bahkan melukai salah satu manajer kami. Anda ingin kami memberi kompensasi 10 miliar dolar alam semesta. Apa menurutmu kita semua bodoh? Pengurus lainnya juga marah. Mereka merasa anak ini terlalu durhaka dan sombong. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada sembilan pelayan itu. Tidak apa-apa jika dia membunuh seseorang, tapi dia sebenarnya ingin mereka mengganti kerugiannya. Apa dia mengira itu terbuat dari lumpur? Mereka tidak bisa menerima penghinaan seperti itu. Mulut Su Liangyin bergerak-gerak. Dia merasa telah bertemu dengan orang gila. Siapa ini? Saya tidak akan mengubah nama atau nama keluarga saya, Tuan Wu. Siaping mengepalkan tangannya. Saya tahu Anda tidak yakin, tapi tidak apa-apa. Tunggu saya membunuh beberapa dari Anda. Anda akan segera diyakinkan. 1358. Apa? Saat kata-kata ini keluar, sembilan pelayan segera merasakan aura kekerasan keluar dari tubuh Siaping. Seolah-olah seekor binatang suci kuno sedang mengguncang kehampaan. Aura ini menutupi seluruh Crystal City, menyebabkan tanah sedikit bergetar. Di dalam Crystal City, beberapa pembudidaya yang lebih lemah sangat ketakutan sehingga mereka berlutut di tanah. Bahkan ada yang pingsan. Kekuatan mental mereka terlalu lemah dan tidak dapat menahan aura mengerikan itu. Orang ini bukan hanya orang sombong yang mengucapkan kata-kata kosong. Su Liangyin dan yang lainnya segera menjadi waspada. Sebagai penggarap alam pemurnian harta karun, naluri mereka terhadap bahaya telah dilatih ke tingkat yang sangat tinggi. Secara alami, mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tubuh Siaping. Begitu meledak, dunia akan terbalik. Jika lawannya hanyalah seorang pembual, maka itu akan baik-baik saja. Namun, lawannya memiliki kekuatan tirani. Dia telah menghancurkan restoran Siang Yun dan membunuh beberapa penggarap realem pemurnian harta karun di dalam-dalam sekejap. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi tidak penting? Yan Yong sangat jelas tentang kekuatan Siaping. Bagaimanapun, dia pernah bertarung melawannya sebelumnya, tetapi Siaping mampu membunuhnya dalam dua atau tiga gerakan tanpa bisa melawan. Hati-hati, anak ini tidak sederhana. Kalau kita tidak hati-hati, saya khawatir kita akan gagal total. Yan Yong diam-diam mengirimkan suaranya untuk memperingatkan delapan pengurus lainnya. Lelucon macam apa ini? Gagal total. Kami bersembilan berkumpul di sini. Mungkinkah kita tidak bisa membunuh anak kecil? Apakah menurutnya dia adalah guru tercerahkan inti emas? Beberapa pengurus langsung merasa tidak puas. Mereka merasa hal ini meninggikan musuh dan meremehkan diri mereka sendiri. Tidak, aku bisa merasakan kekuatan anak ini tidak biasa. Satu lawan satu, kita pasti bukan tandingannya. Benar, ini Crystal City, wilayah kita. Tidak perlu bertarung satu lawan satu dengan lawan. Benar, jika kita membiarkan anak ini menghancurkan tempat ini, aku khawatir seluruh Crystal City akan hancur. Akumulasi kita selama bertahun-tahun akan hilang. Gunakan semua yang kamu punya untuk membunuh orang gila ini. Tidak perlu membicarakan moralitas dengannya. Kesembilan pramugara diam-diam menyampaikan pikiran mereka satu sama lain. Jika mereka bergabung, membunuh guru sombong ini tentu saja tidak akan menjadi masalah. Namun, kekuatan destruktif dari pertarungan antara para penggarap alam pemurnian harta karun terlalu mengerikan. Bahkan jika itu sembilan lawan satu, ahli realem pemurnian harta karun dapat dengan mudah menghancurkan kota kristal jika dia berusaha sekuat tenaga. Kita harus tahu bahwa Crystal City adalah darah, keringat, dan air mata mereka selama bertahun-tahun. Itu juga merupakan kekayaan terbesar mereka dan fondasi dari Bandit Shalmerah. Mereka benar-benar tidak ingin kota itu hancur dalam pertempuran seperti itu. Ini seperti memotong daging dan menghisap darahnya. Oleh karena itu, mereka berpikir bahwa yang terbaik adalah membunuh Tuan Mutaito dalam sekejap, agar tidak menyeret beberapa kambing hitam bersamanya sebelum dia meninggal. Saya menyarankan agar kita mengaktifkan formasi empat simbol bumi yang menyedihkan di kota kristal dan memusnahkan musuh ini dengan kecepatan kilat untuk menghilangkan semua masalah di masa depan. Su Liangyin mentransmisikan suaranya dengan niat membunuh yang melonjak dan sangat kejam. Dia mencibir di dalam hatinya. Awalnya, dia ingin perlahan-lahan menangani Tuan Mutaito ini dan merebut wanita di sampingnya, tetapi rencananya tidak dapat mengikuti perubahan. Dia tidak menyangka anak ini begitu kejam. Dia baru saja datang ke Crystal City dan dia sudah menimbulkan masalah. Namun, ini juga bagus. Dia akan bisa mengambil nyawa bocah ini. Pada saat itu, para wanita itu dan berbagai harta karun pada bocah ini semuanya akan menjadi miliknya. Apa? Mata Yan Yong dan yang lainnya berbinar. Formasi empat simbol bumi yang menyedihkan adalah salah satu senjata pamungkas kota kristal. Itu tidak akan mudah digunakan kecuali terjadi krisis besar. Sekali digunakan, ia tidak akan berhenti sampai musuhnya mati. Lagi pula, setiap kali formasi diaktifkan, itu akan menghabiskan energi dalam jumlah yang sangat besar. Biasanya mereka enggan menggunakannya. Yang kedua, itu benar, aktifkan formasi empat simbol bumi yang menyedihkan dan bunuh anak nakal ini. Sepakat. Segera, pengurus lainnya langsung setuju dengan pendapat Su Liang Yin karena mereka merasa bahwa kekuatan Xia Ping tidak bisa diremehkan. Jika dia tidak dibunuh secepatnya, entah berapa banyak masalah yang akan tertinggal. Mereka juga orang-orang yang sangat tegas. Begitu mereka memutuskan, mereka segera mengambil tindakan dan mengaktifkan pembentukan seluruh Crystal City. Hem, Xia Ping mengangkat alisnya. Dia memperhatikan bahwa sembilan pengurus membentuk segel dengan kedua tangannya dan sepertinya telah memicu kekuatan pembentukan seluruh kota. Tiba-tiba, Crystal City mengalami perubahan yang mengejutkan. Langit yang semula cerah dan tak berbatas kini tertutup lapisan awan tebal. Awan berjatuhan dan mengalir seperti bima sakti. Tampaknya benda itu telah mengeras dan suara benturan bergema di kehampaan. Seluruh kota dipenuhi dengan energi yang menakutkan. Tembok kota, jalan-jalan, gedung-gedung tinggi dan setiap bangunan memancarkan pancaran energi biru. Tampaknya menutupi setiap inci kota. Gemuru gelombang-gelombang. Di dalam kehampaan, di utara, selatan, timur dan barat, sepertinya ada gambar Azure Dragon, White Tiger, Vermillion Bird, Black Tortoise dan binatang dewa lainnya. Semuanya dibentuk oleh aura amat buruk. Meski hanya berupa gambar, namun mengandung jejak kekuatan ilahi. Pada saat empat simbol muncul, semua orang di kota kristal sepertinya telah terkena teknik tubuh tetap. Mereka semua membeku karena saat energi formasi diaktifkan, bahkan ruang pun tampak memadat. Mereka sangat ketakutan karena kekuatan sihir di tubuh mereka terpengaruh dan sepertinya mereka tidak dapat bersirkulasi. Oh tidak, mereka benar-benar mengaktifkan formasi Crystal City. Musuh kuat macam apa yang mereka temui sehingga formasi empat simbol bumi yang menyedihkan pun diaktifkan. Banyak petani yang terkejut. Sejak berdirinya kota kristal hingga sekarang, berapa kali formasi empat simbol bumi yang menyedihkan ini diaktifkan dapat dihitung dengan jari. Karena jangka waktu yang lama, banyak orang yang lupa betapa mengerikannya pembentukan kota kristal. Tapi sekarang, itu diaktifkan oleh sembilan pelayan. Orang-orang di Crystal City langsung mengingat kekuatan formasi. Empat simbol formasi bumi yang menyedihkan. Saya tidak menyangka Crystal City bisa membentuk formasi seperti itu. Siaping mengangkat alisnya. Dalam waktu beberapa saat, awan di langit telah menutupi radius ribuan kilometer. Sebuah formasi besar mengambang di kehampaan, menguraikan garis-garis perak. Dia memperluas indera ilahinya dan segera merasakan bahwa seluruh kota kristal, yang dapat menampung jutaan orang, telah membentuk formasi besar. Setiap jalan di kota sepertinya telah berubah menjadi garis formasi dan memancarkan cahaya biru. Jauh di bawah tanah, basis formasi, yang dibentuk oleh mitril, batu spiritual, bajamika, emas, ember, dan biji berharga lainnya, diaktifkan. Formasi itu beroperasi dengan kecepatan gila. Setiap bangunan di Crystal City sepertinya telah menyatu menjadi satu saat ini. Seolah-olah mereka telah berubah menjadi bagian dari formasi besar ini dan menyumbangkan kekuatan mereka ke kedalaman formasi. Luar biasa. Mereka benar-benar memadatkan seluruh kota menjadi formasi besar dan harta ajaib. Sungguh luar biasa. Mata Siaping berbinar. Jika itu terjadi di masa lalu, dia tidak akan bisa melihat kedalaman kota kristal. Namun setelah mempelajari teknik penempaan api jarak jauh dan mempelajari 18 ribu formasi dasar, penglihatannya menjadi sangat tinggi. Dia langsung tahu bahwa di bawah kepemimpinan seseorang yang mempunyai tujuan, kota kristal ini akan diairi dengan mitril, batu spiritual, bajamika, emas, ember, dan biji berharga lainnya setiap tahun. Seiring waktu, selain kemarahan para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya, seluruh kota diringkas menjadi harta ajaib dan digabungkan menjadi satu. 1359. Saat formasi diaktifkan, para prajurit Crystal City juga mengetahui tentang masalah ini. Sembilan pelayan itu benar-benar menyerang pada saat yang sama dan bahkan mengaktifkan formasi pembunuhan bumi empat simbol. Sepertinya pembuat onar ini sudah mati. Dia berani masuk ke Crystal City dan menimbulkan masalah. Sudah berapa tahun sejak hal seperti ini terjadi. Apakah orang itu lelah hidup? Apa latar belakangnya? Entahlah. Sepertinya hari ini adalah hari pertamanya di Crystal City. Dia juga memiliki beberapa wanita bersamanya. Dia sepertinya adalah tuan muda yang masih muda. Saya khawatir dia adalah pemula dari keluarga besar. Tuan muda dari keluarga besar. Saya telah melihat terlalu banyak orang seperti ini. Mengandalkan kemampuan kecilnya, mereka menimbulkan masalah di mana-mana. Mereka tidak tahu bahwa alam semesta itu luas. Bagaimana sebuah keluarga kecil bisa mengamuk? Benar. Setelah menyinggung kami, pencuri syal merah, anak ini pasti sudah mati. Iya. Pembuat onar ini harus dibunuh. Gantungkan kepalanya di tembok kota sebagai peringatan bagi orang lain. Jika tidak, jika ada Tom, Dick, atau Harry yang membuat masalah di Crystal City, itu akan merepotkan di masa depan. Saya setuju. Saya pikir setelah dia meninggal, kita harus memecah belah wanita di sekitarnya dan bersenang-senang. Para prajurit Crystal City tertawa dengan kejam. Niat membunuh mereka melonjak. Banyak tentara bahkan berencana menyerang Yaru dan yang lainnya untuk mencegah mereka melarikan diri. Pada saat ini, di langit, Siaping dan sembilan pelayan sedang saling berhadapan. Tuan Mutaito. Seorang pramugara berjubah putih berteriak, menyerah. Setelah formasi pembunuhan bumi empat simbol diaktifkan, Anda akan menjadi seperti kura-kura di dalam toples. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Anda tidak akan dapat melarikan diri dari Crystal City. Suaranya mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Sepertinya dia ingin menaklukkan musuh tanpa perlawanan. Kultifator biasa akan ketakutan karena teriakan ini. Pengurus lainnya juga memiliki mata dingin. Meskipun mereka yakin akan kemenangan, lebih baik aman daripada menyesal. Siapa yang tahu kekuatan macam apa yang akan digunakan oleh ahli alam pemurnian harta karun ketika dia berusaha sekuat tenaga. Jika mereka bisa menggunakan kata-kata untuk membuat lawan kehilangan keinginannya untuk bertarung dan menyerah, tentu itu akan menjadi hal yang baik bagi mereka. Mereka bisa menangkap musuh ini hidup-hidup tanpa perlawanan. Melarikan diri, Anda sedikit sombong. Aku akan membunuh kalian semua. Tidak perlu melarikan diri. Sosok siaping melintas dan tiba-tiba menghilang di langit. Kemampuan surgawi bela diri Dao, langkah kunpeng. Sayap transparan di punggungnya, dikombinasikan dengan sayap infernal golden crow, membuat kecepatannya mencapai tingkat yang tak terbayangkan, dan samar-samar dia merasa seperti sedang terbang melintasi angkasa. Bahkan dengan terhalangnya kekuatan formasi, itu tidak dapat menghalangi kecepatannya. Sedetik kemudian, dia muncul di belakang pramugara dan menusuk dengan tombak neraka miliknya. Sangat cepat. Su Liangyin melompat ketakutan. Harus diketahui bahwa formasi Iblis Bumi 4 simbol telah diaktifkan. Udara dipenuhi dengan energi amat buruk yang tak terbatas yang diserap oleh formasi dari kedalaman bumi, menyebabkan udara menjadi padat. Selain orang-orang yang bertanggung jawab atas formasi, tidak mungkin orang lain dapat bergerak bebas dalam formasi. Jika seseorang lemah, mereka bahkan mungkin akan tertekan hingga tidak bisa bergerak. Namun, anak ini sepertinya tidak tertekan. Atau lebih tepatnya, meski dia ditekan, dia masih bisa menampilkan kecepatan yang menakjubkan. Bodoh. Manager berjubah putih itu mencibir lagi dan lagi, di bawah formasi Iblis Bumi 4 simbol, aku tak terkalahkan. Formasi ini bisa memberiku dukungan tanpa akhir, meningkatkan kekuatanku sepuluh kali lipat. Bertarung denganku sama saja dengan mendekati kematian. Setelah formasi diaktifkan, tidak hanya dapat menutup langit dan mengunci bumi, tetapi juga dapat menghalangi pergerakan musuh, dan kekuatan formasi bahkan dapat ditambahkan ke orang-orang yang bertanggung jawab atas formasi tersebut, meningkatkan kekuatan mereka, kecepatan, dan kekuatan seni ilahi mereka beberapa kali lipat. Ini adalah kekuatan formasi yang menakutkan. Seolah-olah kekuatan langit dan bumi ditambahkan ke tubuh mereka, dan mereka telah menerima berkah dari surga. Dengan satu tambahan dan satu pengurangan, bagaimana musuh ini bisa menandingi sembilan pengurus? Mistik bela diri dao, tangan guntur bergegas. Dalam sekejap, manajer berjubah putih itu mulai bergerak. Tubuhnya segera meledak dengan arus listrik yang mengerikan, berderak dan berderak seperti dewa petir yang turun. Tangan seperti batu giyok ditampar. Tangan besar ini sepertinya mengendalikan kekuatan guntur, mengembun menjadi tombak guntur yang panjang. Begitu saja, ia melesat dan bertabrakan dengan kekuatan tombak neraka. Di bawah dukungan formasi iblis bumi empat simbol, kekuatan mistik dao bela diri ini meningkat beberapa kali lipat. Guntur berubah menjadi setebal ember air, mengandung kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Jika seorang kultifator biasa melakukan kontak dengannya, mereka akan segera tersengat listrik hingga menjadi mayat hangus. Namun, saat kedua kekuatan itu bertabrakan, manajer berjubah putih itu langsung terpana. Senyumannya yang puas dengan cepat menghilang, dan yang menggantikannya adalah ketakutan dan kepanikan yang tak ada habisnya. Bagaimana ini mungkin? Kamu benar-benar bisa menolak tangan guntur bergegas milik orang tua ini. Manajer berjubah putih itu berteriak. Dia merasakan tangan guntur bergegasnya bersentuhan dengan tombak panjang ini. Segera, itu terkoyak oleh kekuatan lawan. Seperti spiral, ia terkoyak seluruhnya. Bahkan kekuatan guntur pun sama. Itu terkoyak seperti kertas. Jika hanya seperti ini, biarlah. Dia tidak merasa takut sedikitpun. Karena guntur memiliki sifat transmisi. Dia benar-benar bisa melewati tombak panjang dan menembus kekuatan guntur ke dalam tubuh bocah ini, menyetrum orang ini sampai mati. Sebelumnya, dia tidak tahu berapa banyak musuh yang tersengat listrik di bawah rusing tander hand miliknya. Tidak ada pengecualian. Masalahnya adalah setelah kekuatan guntur yang sangat besar memasuki tubuh bocah ini, bajingan itu tiba-tiba tidak terluka. Seolah-olah dia adalah baterai yang sangat besar, menelan energi gunturnya dengan bersih. Kemampuan terhebatnya, kekuatan magis terkuatnya, di depan lawannya tidak lebih dari sebuah lelucon. Bagaimana dia bisa menerima hal yang tidak masuk akal seperti itu? Mati. Tombak siaping menghancurkan rusing tander hand milik lawan. Di saat yang sama, tinju kirinya meledak. Tinjunya berisi kekuatan guntur. Kekuatan magis bela diri dao, tinju petir. Tangan kirinya menggenggam energi kekosongan guntur di telapak tangannya. Di kedalaman telapak tangannya, susunan guntur muncul. Garis-garisnya padat, seolah terukir di kedalaman kehampaan. Dong. Pukulan ini, tanpa ragu-ragu, langsung meluncur ke arah manajer. Kecepatannya sangat cepat sehingga indera ketuhanan tidak dapat merasakannya. Selamatkan aku, selamatkan aku, selamatkan aku. Manajer itu berteriak dan berulang kali berteriak minta tolong. Dia merasakan krisis yang fatal. Jika dia tidak bisa menahan pukulan ini, dia akan mati. Dia akan meledak karena pukulan ini. Apa? Su Liangyin dan yang lainnya terkejut. Mereka berpikir bahwa dengan berkah tak berujung dari formasi jahat empat simbol, bahkan jika manajernya bukan lawan Master Mutaito, dia masih bisa menahan satu atau dua serangan. Siapa sangka hanya dengan satu gerakan, ia akan dihajar hingga pingsan dan terjerumus ke dalam krisis hidup dan mati. Namun kecepatan pukulan Xiaoping terlalu cepat. Selain itu, jarak mereka juga agak jauh dari manajer. Dengan kecepatan yang begitu cepat dan jarak yang begitu dekat, bagaimana reaksi mereka? Boom gelombang-gelombang. Detik berikutnya, semua orang di Crystal City tanpa sadar melihat ke langit. Sambaran petir melintasi kehampaan. Tampaknya langit terbelah menjadi dua. Itu sangat mempesona, hampir membutakan mata mereka. Lalu, teriakan sedih keluar. Dada seorang manajer ditembus. Darah menetes kemana-mana. Energi guntur yang menakutkan mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Tubuhnya membengkak seperti balon. Seribu tiga ratus enam puluh. Bajingan, beraninya kamu membunuh kakak kelima. Bunuh dia. Sial, aku terlalu ceroboh dan kakak kelima gagal total. Aku sudah bilang padamu untuk berhati-hati, tapi kamu masih tidak percaya padaku. Jika kamu terus bertindak sembarangan, kita akan mati. Kita tidak bisa membiarkan dia terus seperti ini. Kita harus membunuhnya, segera bunuh dia. Sembilan manajer, bukan, delapan manajer, Ye Liangyin, Yan Yong, dan yang lainnya saling melirik dan melihat niat membunuh di mata satu sama lain. Mereka tidak berani gegabuh lagi. Dalam sekejap, delapan manajer menyerang pada saat yang sama, menggunakan mantra dan kekuatan mereka. Mantra bela diri, cakar tulang Yin yang menyedihkan. Seorang pramugara berteriak, sepasang cakar putih tajam tampak menjulur dari kehampaan, seolah-olah berasal dari mata air kuning neraka. Cakar ini mengandung energi Yin yang sangat mengerikan. Ini adalah kemampuan ilahi terkuatnya, cakar tulang putih Yin yang menyedihkan. Untuk mengembangkan kemampuan ilahi ini, seseorang harus mengumpulkan ki buruk bumi sembilan Yin, mandi dalam ki yang sangat buruk ini, dan memurnikannya selama 49 tahun. Perasaan ini seperti digigit ribuan semut, dan sangat menyakitkan. Hanya dengan begitu seseorang dapat berhasil mengolahnya. Karena kemampuan ilahi ini sangat sulit untuk dikembangkan, hal ini juga menyebabkan kekuatannya menjadi tidak terbatas. Setelah digunakan, tidak ada yang tidak dapat dihancurkan, dan ia berspesialisasi dalam menembus energi bintang pertahanan. Saat seni mistik ini digunakan, suhu di sekitar 10 mil turun puluhan derajat. Tanah membeku, dan udara dipenuhi Yin Qi, menyebabkan tubuh seseorang menggigil. Tombak api. Salah satu pelayan memegang tombak. Itu adalah senjata roh tingkat rendah yang berisi kekuatan naga api. Saat dia menusuk, energi api di dalam tombak itu meledak, berubah menjadi naga api yang mengaum dengan ganas saat menyerang. Senjata spiritual ini sangat menakutkan. Manager ini pernah menggunakan tombak dan api menyebar, langsung membakar kota berpenduduk lebih dari 100 juta orang. Setelah 3 hari 3 malam, apinya tidak kunjung hilang. Kait menyambar jiwa. Kata seorang manager yang memegang soul snatching hook. Itu adalah senjata iblis dan mengandung energi iblis yang menakutkan. Ketika terjadi, ia bisa muncul dan menghilang seperti hantu. Jika seseorang terpancing, tidak hanya tubuhnya yang akan tertusuk, bahkan jiwanya pun akan terpancing. Dia juga disebut utusan penjamret jiwa dan ditakuti oleh semua orang di kota kristal. Kep Gunung Tandus. Ye Liangyin memegang segel emas besar di tangannya. Dia tampak seperti seorang kaisar saat dia menghancurkannya. Seolah-olah gunung tai turun dari langit, dan bebannya tak tertahankan. Segel Gunung Gersang ini adalah senjata spiritual tingkat rendah. Dikatakan bahwa itu ditempa oleh Grandmaster pemurnian senjata. Sebuah gunung dilebur seluruhnya, biji berharga yang tak terhitung jumlahnya ditambahkan, dan formasi gravitasi terukir di atasnya. Begitu segel besar ini hancur, bahkan sebuah kota pun akan hancur berkeping-keping. Seolah-olah sebuah meteor telah jatuh, dan ada kekuatan penghancur dunia di dalamnya. Sungguh sangat menakutkan. Pengurus lainnya juga menunjukkan kemampuan mereka dan tidak memiliki niat sedikitpun untuk menahan diri. Kematian pengurus sebelumnya telah sepenuhnya mengingatkan mereka bahwa jika mereka berani menahan diri menghadapi iblis seperti itu, mereka hanya akan mendekati kematian. Teknik Perlindungan Tubuh Utara Gelap Dalam sekejap, siaping menggunakan teknik perlindungan tubuh utara gelap, dan arah langit dan bumi segera muncul di tubuhnya, menarik kekuatan langit dan bumi, dan mana di kedalaman kehampaan yang diseduh, berubah menjadi kunpeng. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, medan energi segera terbentuk. Itu seperti urat pada cangkang kurakura purba. Tampaknya lapis demi lapis, dan energinya juga mengalir seperti air. Bang, bang, bang. Kekuatan delapan pelayan semuanya membombardir tubuh siaping, dan tiba-tiba, terdengar suara berat, seperti suara alat musik kuno, atau seperti suara lonceng kuil kuno. Mustahil. Kedelapan pengurus semuanya terkejut. Mereka menemukan bahwa ketika serangan mereka membombardir cangkang energi, sepertinya serangan tersebut tidak diserap, melainkan dipindahkan ke ruang kosong di sekitarnya. Seolah-olah seorang kunpeng telah melahap seluruh kekuatan mereka, dan ada perasaan tak terkalahkan. Teknik perlindungan tubuh macam apa ini? Mata Ye Liangyin hampir keluar. Ia mengira bahwa segel gunung tandus akan mampu menghancurkan orang sombong tersebut hingga mati, namun siapa sangka segel tersebut akan hinggap di tubuhnya dan tidak bergerak sama sekali. Adegan ini benar-benar mengguncang kepercayaan dirinya. Oh tidak, cepat mundur. Ekspresi seorang pramugara berubah, karena dia menyadari bahwa setelah serangan ini, anak di depannya tiba-tiba menyerangnya, dan tinjunya sepertinya mengandung kekuatan bintang. Oh tidak, anak ini telah membentuk tubuh bintang. Apakah ini lelucon? Ini adalah salah satu benda terkuat di alam semesta. Dari mana monster ini berasal? Yan Yong terkejut dan menatap Xiaoping. Pengurus lainnya juga melihat ke atas, dan menemukan bahwa tubuh Xiaoping tampaknya telah berubah menjadi bintang, dan dia menerima kekuatan bintang di langit. Dunia menjadi gelap, dan di kedalaman kehampaan, ada banyak sekali bintang yang berkelap-kelip, dan bintang-bintang berjatuhan dari kehampaan. Saat Xiaoping bergerak, seolah-olah bintang-bintang menari, dan cahaya bintang seperti tombak ilahi yang tiada taranya. Begitu mereka mendekati tubuh mereka, mereka akan langsung tertusuk oleh cahaya bintang. Ye Liangyin segera tahu bahwa kali ini mereka telah menendang lempengan besi. Setiap kultifator yang telah membentuk tipe tubuh bintang memiliki potensi untuk menjadi orang suci, dan mereka tidak terkalahkan di level yang sama. Bahkan jika budidaya mereka sedikit lebih tinggi dari Master Mutaito, dalam hal kekuatan bertarung, mereka jelas bukan lawannya. Tidak heran dia menyebut dirinya Master Mutaito, dan mengira dia adalah gunung tai dunia seni bela diri. Ye Liangyin mendengar nama ini, dan bisa mendengar ambisi besar anak ini. Cakar tulang putih Yin yang menyedihkan. Warna kulit seorang pramugara berubah drastis. Dia yang paling dekat dengan Xiaoping, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sedang diserang. Dia segera mendesak kekuatan sihir di tubuhnya, dan menampilkan serangan terkuatnya, mencoba menahan serangan Xiaoping. Xiaoping bahkan tidak melihatnya, dan meninju. Tinjunya sepertinya mengeluarkan susunan bintang, dan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Ah! Ceritan keluar! Segera, cakar tulang putih Yin yang menyedihkan segera hancur berkeping-keping, dan apa yang disebut Yin Qi yang menyedihkan langsung dilenyapkan oleh kekuatan bintang-bintang. Di saat yang sama, pramugari juga terbang terbalik, dan langsung terlempar sejauh lebih dari 10 kilometer. Tubuhnya menghantam puluhan bangunan secara berurutan, dan tanah juga tiba-tiba retak, dan kerikil berhamburan ke segala arah. Tuan Mutaito, matilah untukku. Lima pelayan menyerang, dan mengepung Siaping dari segala arah, dan memasang jebakan pembunuhan. Seni pemandu bintang, gravitasi tanpa batas. Siaping menepuk dengan lembut, dan dengan tubuhnya sebagai pusat, gravitasi lebih dari 10 kilometer langsung berubah, dan meningkat ribuan kali, menghantam tubuh lima pelayan. Mereka lengah, gerakan menyerang mereka terdistorsi, dan seluruh tubuh mereka jatuh seperti meteorit. Dong 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 Siaping langsung meninju, dan dengan guncangan dan ledakan, jejak tinju itu tercetak di kehampaan, seolah-olah terhubung dengan para dewa, kehampaan itu bergetar, dan energi tinju itu meledak, seolah-olah bahkan sebuah gunung pun diledakkan. Kelima pengurus itu berteriak, dan aura pelindung tubuh mereka dihancurkan oleh tinju, dan mereka langsung dihempaskan ke tanah, dan dalam sekejap, lima lubang besar yang dalam muncul di tanah. Terima kasih telah menonton!